Pulau Sangyang merupakan salah satu wilayah yang sempat terisolir dari bantuan dan evakuasi pasca tsunami yang menerjang Selat Sunda. Polisi Air Polda, Banten berhasil membuka jalan air menuju Pulau Sangyang dan melakukan evakuasi di sana. Sebanyak 42 kepala keluarga di Pulau Sangyang, Banten, sempat terjebak dan tidak mendapatkan bantuan akibat ombak yang masih belum stabil. Kesaksian warga menuturkan saat kejadian tidak ada peringatan atau tanda apapun. Air tiba-tiba naik dan membuat warga panik, kemudian berbondong-bondong naik ke atas bukit. Korban meninggal dunia di Pulau Sangyang ada 80 orang, 30 di antaranya adalah wisatawan. Korban selamat, rahbiyah dan minah juga memiliki cerita saat bencana terjadi. Ia berusaha menyelamatkan diri bersama cucu dengan cara berpegangan pada pohon waru, meski kembali terhempas gelombang tsunami sebanyak tiga kali. Ia berusaha menyelamatkan cucunya yang sempat terlepas saat ombak kedua datang. Begini Pak ya, ibu kan mau pulang ke pantai itu Pak ya, mau pulang sama bapaknya, ya cucu dua sama bapaknya sama ibu. Ini anak kecil nih cucu dua, ibu itu lau cucu juga kan saat, ya asat, asat juga jauh itu Pak asat itu ya. Eh barang ibu ngeloyong kesini, bapaknya kemohok, ngeloyong aja, diri aja ibu ngeloyong gitu, ada bapaknya berdiri aja. Kayanya Pak ada ombak itu gak ketahuan, gua abrus itu Pak, tuh lah ibu ngeloyong-ngeloyong tuh Pak sama ini nih pada cucu dua kali ombaknya geloyong-ngeloyong Pak. Kepegang cucu yang kecil itu tuh Pak, segini air tuh Pak, segini nih. Ibu mau naik ke atas pohon waru Pak, ikan-ikan juga megang cucu yang kecil itu, ibu ngeloyong celananya bajunya Pak. Dihajar ombak lagi, satu lagi Pak, pencar si cucu ibu tuh. Proses evakuasi di pulau ini harus dilakukan dengan cara menunggu ombak pantai Anyar sedikit tenang, sehingga tim polisi air Polda Banten bisa langsung melakukan evakuasi dan memberikan bantuan logistik berupa obat serta makanan. Aditya Aksani, Banten